Intro Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini Tuan-tuan dan bapuan Sebelum ini kita mendengar Bahawa ada kenyataan dari Tun Mahadir Dimana kenyataan itu menyebut Bahawa DAP akan mengugut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim DAP akan mengugat Kerajaan Perpaduan Namun pada akhirnya DAP yang membidas kenyataan Tun Mahadir Dengan mengatakan bahawa Tuduhan dari Tun Mahadir itu adalah tidak berasas Yang terkini saudara-saudara Dari satu artikel agenda daily Yang bertajuk Kerajaan Pengundi di enam negeri perlu menolak kerajaan yang disifatkan Sebagai kakistrokasi Kakistokasi dan angkuh pada pilihan raya negeri yang akan berlangsung Pada Ogos nanti Pengarah PRN-PN Datuk Seri Muhammad Sanusi Menyifatkan Kerajaan Campuran dipimpin Datuk Seri Anwar Ibrahim Sebagai dipimpin oleh individu paling lemah Apabila gagal menangani pelbagai isu Sehingga membebankan rakyat Malah terpaksa bergantung nyawa Kepada seorang timbalan yang menghadapi 47 kes mahkamah Semalam kita perkenalkan istilah Kaki Strokasi Government by the worst people Dan ini sedang terjadi sekarang Kegagalan-kegagalan Anwar Ibrahim Dan seluruh kerajaan PHBN Adalah orang paling lemah Membentuk kerajaan Zahid Datuk Seri Ahmad Zahir Hamidi Dari segi manipulasi kerusi Ahli-ahli parlimen Untuk berada dalam kerajaan Untuk menyelamatkan kes-kes rasuah Anwar Lemah dari segi tekanan oleh DAP Untuk menurut semua kehendak DAP Karena DAP ada 40 kerusi Berbanding PKR ada 31 kerusi Katanya dalam sesi khas Yang disiarkan dalam Facebook TV Pass Untuk rekod Anwar Melantik Zahid Yang masih berdepan kes mahkamah Sebagai TPM Sebaik menjadi ketua kerajaan Menurut Sanusi lagi Kerajaan campuran Sekarang juga dilihat angku Apabila penjawat awam kerajaan Menjadi mangsa Dipergunakan untuk kepentingan politik Ya parti Yang sedang memerintah Yang kedua adalah Campur tangan ahli-ahli politik Dalam pentadbiran awam Yang tidak sepatutnya berlaku Saya yakin Semua kaki tangan awam Di semua kementerian Pada ketika ini Perasaan mereka kembali Ke zaman 2018 Hingga 2020 Kerana pada waktu itu Penghormatan Kepada kaki tangan awam Berada pada situasi Bawah sekali Lebih malang lagi Menurut Sanusi Ketika negara dan rakyat Sedang Berdepan krisis Berdepan kenaikan kos Sarah hidup Anwar lebih sibuk Berpolitik Dan menyampaikan cerama Dalam program Kempen-kempennya Saya rasa Rakyat Malaysia Perlu buat desakan Ketika kita sedang Menghadapi krisis Yang semakin hari Semakin parah Nampaknya Menteri Keuangan Mengelak untuk Mengambil tanggung jawab itu Adakah dengan Kenyataan Sanusi ini Kita boleh samakan Dengan kenyataan Tun Mahathir Yang membuat Ketuduhan Tidak berasas Kepada kerajaan Hari ini Kepada Perdana Menteri Datuk Seri Amna Ibrahim Bahkan mempertigaikan Lantikan Daripada Yang di Pertuan Agong Yang telah Dimana Yang di Pertuan Agong Sendiri Berkenan Untuk Melantik Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zaid Hamidi Adakah Tindakan Yang dilakukan Sanusi ini Boleh disamakan Dengan Tun Mahathir Persoalannya Adakah Kedua-dua Pemimpin Yaitu Tun Mahathir Dan Sanusi Boleh Dikenakan Tindakan Undang-Undang Semua itu Menjadi persoalan Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Mohon bantu channel ini Dengan menekan butang like Share dan subscribe Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fails Lifestyle Info padu Info hangat Disediakan Di dalam channel ini Tuan-tuan dan puan-puan Satu topik menarik Satu topik panas Yang pasti Menggemparkan Malaysia Dalam satu artikel Dari Malaysia Kini Datuk Seri Mohon Kes rasuah RM15 juta Berkaitan KDN Digugurkan Seorang ahli perniagaan Bergelar Datuk Seri Memfailkan Permohonan Agar Empat tuduhan rasuah Terhadapnya Digugurkan Dalam kes yang menyebut Nama bekas menteri Dalam negeri Hamzah Zainuddin Sim Cuh Tiam Memfailkan Permohonan itu Di Mahkamah Session Kuala Lumpur Agar dia Dilepaskan Tanpa dibebaskan Ataupun DNEA Terhadap Empat Pertuduhan rasuah Berjumlah RM15 juta Menurut Salinan Permohonan Sim Berkata Empat Pertuduhan itu Bertentangan Dengan Seksyen 153 Dan 154 Kanun Tata Cara Jenayah KTJ Yang Mewajibkan Perincian Seperti Masa Dan Tempat Kesalahan Itu Didakwa Berlaku Dinyatakan Dia juga Mendakwa Penyiasatan Kes Pada masa ini Tidak lengkap Pengurusan Kes Untuk Permohonan Itu Yang Dibuat Mengikut Seksyen 173 G KTJ Di Jadwal Pada 31 Julai Sim Juga Memfilekan Satu lagi Permohonan Mengikut Seksyen 51E KTJ Agar Pendakwaan Memberikan Beberapa Pernyataan Bertulis Yang berpihak Kepada Tertuduh Antaranya Berkaitan Dakwaan SPRM Yang Hanya Merakam Kenyataan Hamzah Pada 10 Mei Selepas Sim Didakwa Pada hari Yang sama Pada 10 Mei Lalu Sim 63 Tahun Mengaku Tidak bersalah Dan Minta Dibicarakan Ke atas Empat Pertuduhan Rasuah Yang Didakwa Dilakukan Antara Jun Dan 30 Julai 2021 Dia Dituduh Melakukan Kesalahan Itu Sebagai Dorongan Untuk Hamzah Yang Ketika Itu Menteri Dalam Negeri Semasa Pentadbiran Perikatan Nasional Untuk Membantu Asia Coding Center Sendirian Berhad Untuk Mendapatkan Sebarang Projek Daripada Agensi Di bawah Kementerian Berkenaan Sim Dituduh Meminta Dan Menerima Rasuah Daripada Pengarah Urusan Asia Coding Center HEP Kim Hong Melalui Syed Abu Zafran Syed Ahmad Tertuduh Didakwa Melakukan Kesalahan Itu Di Solaris Dutamas Jalan Dutamas I Kuala Lumpur Pertuduhan Didakwa Mengikut Seksyen 16A B Akta SPRM 2009 Dengan Seksyen 24 Dalam Kurungan 1 Akta Sama Memperentukan Hukuman Penjara Maksimum Tidak Melebihi 20 Tahun Serta Denda Tidak Kurang 5 Kali Ganda Jumlah Rasuah Yang Terlibat Atau RM 10 Yang Mana Lebih Tinggi Jika Tertuduh Didapati Bersalah Dia Dibenarkan Dikat Jamin RM 1 Juta Dengan Seorang Penjamin Dan Diarahkan Supaya Menyerahkan Pasport Serta Melaporkan Diri Di Ibu Pejabat SPRM Pada 11 Mei Hamzah Yang Juga Ketua Pembangkang Mendakwa Tindakan Mengaitkan Namanya Dalam Empat Pertuduhan Rasuah Dalam Kes Tersebut Adalah Muslihat Politik Yang Bertujuan Untuk Mencemarkan Nama Baiknya Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Jangan Lupa Bantu Channel Ini Dengan Menekan Butang Like Share Dan Subscribe Teruskan